Artis cantik Venita Ari kini lebih senang menghabiskan waktu luangnya berlama-lama di rumah sambil mengasuh putra bungsunya, Miss Baretta Yusuf Atalia, yang usianya memasuki 4 bulan. Ditemui di kediamannya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, baru-baru ini, Venita tetap terlihat begitu cekatan mengurus baby Atta. Meski jarak anak ketiganya itu dari anak pertama dan kedua cukup jauh, sehingga membuat Venita lama tidak mengurus bayi, namun hal itu tidak membuat istri Ari untung ini lupa dan kewalahan cara mengurus bayi. Ini pemirsa aku lagi santai di rumah nih sama baby Atta, lagi main-main, dia udah pengen diajak main, diajak ngobrol, malahan kalau misalnya nggak diajak ngobrol, hmm, cukannya nangis ya dia, tapi ini enggak. Terus dia selama ini juga masih AC eksklusif terus kan, jadinya aku kalau misalnya pergi kemana-mana tuh selalu ajak dia, walaupun ada sebenarnya di atas tuh di freezer udah lumayan banyak tambungan buat AC-nya, tapi tetap aja kalau misalnya emang kira-kira syutingnya cuma sebentar, aku biasa ajak dia, apa, nemenin gitu. Dalam hal mengurus anak ketiganya ini, diakui Venita dirinya tidak merasa kerepotan, karena sang suami, Ari Untung, selalu turut serta dalam mengasuh buah hatinya. Meski Venita dan Ari tengah fokus-fokusnya mengurus baby Atta, ibu tiga anak ini bersyukur. Kedua anaknya yang lain, Miss Bareta Fatir Gavindafa dan Miss Bareta Aisyah Mikaela, tidak cemburu. Wah, kalau ini Mas Ari tuh benar-benar ikutan banget untuk ngurusin dia, karena mungkin kan beda jauh banget sama anak-anakku yang pertama, yang kedua kan, anakku terakhir aja umurnya 8 tahun. Terus kayaknya kangen sama anak kecil, jadi pas nongelnya si baby Atta ini, dia juga happy banget. Jadi dia nggak masalah untuk bergadang, untuk gantiin popok, untuk ajak main, itu dia nggak masalah banget sih. Jadi dia sangat membantu sekali. Kakak-kakaknya juga kayaknya nggak ada jelas-jelasnya sama sekali. Kadang kalau misalnya aku kan mau mandi, atau misalnya aku ada urusan lain, kadang si mbaknya pada di bawah, si kakak-kakaknya yang bantuin, ngajak main juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.